Intro Adanya laporan terhadap tindakan beberapa oknum yang sering melakukan penghutan liar terhadap para pedagang di pasar sentral remu kota Sorong membuat wali kota Sorong geram. Pasalnya hal tersebut sudah merupakan tindakan pidana karena tidak berdasarkan ketentuan. Wali kota Sorong Lamberjit mau mengatakan pasar sentral remu kota Sorong merupakan pasar milik pemerintah. Sehingga tidak seorang pun berhak untuk melakukan penghutan terkecuali pemerintah daerah. Hal ini dirasa sudah sangat mengganggu kenyamanan para pedagang yang tengah berjualan. Kulah siapa pun dia yang bentuk kelompok-kelompok di pasar, kapolnya siap, panggil, dan minta pertanggung jawaban. Pemerintah yang punya pasar bukan milik pribadi, kelompok, tapi pasar itu punya pemerintah daerah. Fasilitasi siap pemerintah daerah, pengguna pasar itu membayar kontribusi masuk pada pemerintah daerah, bukan kepada pribadi. Kalau ada yang lakukan itu, urusan dengan polisi. Langkah lebih lanjut, pemerintah akan menutup pasar beberapa hari ke depan dan menata kondisi pasar yang sudah terlihat semberaut. Kemudian akan dipasang portal masuk keluarnya orang dari pasar. Sejauh ini belum ada bukti pasti terkait pengli di pasar sentral remuh, namun dengan adanya dugaan wali kota, Polres Sorong Kota akan melakukan lidik informasi tersebut. Jika ditemukan, maka diproses lebih lanjut.